Saudara selamat bertemu dalam sebuah tayangan yang baru Yaitu yang bernama kotbah kreatif Salam kotbah kreatif Saudara apa yang disebut dengan salam kotbah kreatif Saat ini kita berhadapan khususnya para hamba Tuhan Sebetulnya saudara mimbar atau kotbah Adalah tanggung jawab tidak hanya hamba Tuhan Namun juga tanggung jawab gereja dan tanggung jawab jemaat Sehingga waktu seorang hamba Tuhan Saudara menyiapkan kotbah itu dimimbar Dia tidak hanya sendiri Dia harus mendapatkan masukan dari gereja Mendapatkan masukan dari jemaat Jadi sebetulnya satu kotbah itu Yang baik adalah dia punya sebuah tim Kita perhatikan saudara baik-baik untuk sebuah event apapun Saudara formula ya Balapan formula ada timnya Untuk koki yang bisa masak ada timnya Ya segala sesuatu saudara membutuhkan tim Sementara banyak pengkotbah itu pembicara itu kebanyakan bergerak sendiri Karena bergerak sendiri Dia mengevaluasi diri menjadi sangat sulit Saudara kita tahu dengan jelas Saudara mata kita itu hanya dua ke depan Tidak sanggup pada saat yang sama kita lihat kiri dan kanan Mungkin bisa lihat kiri dan kanan Namun saudara-saudara penglihatan terbatas Dan kita tidak sanggup melihat belakang Sehingga para hamba Tuhan itu para pengkotbah Itu harus terbiasa dievaluasi Terbiasa diberi masukan Dan salah satu yang terpenting Anda membutuhkan satu tim Saudara persoalan besar bagi para pembicara Sebetulnya bukan di masalah pemahaman teologi Karena sekolah saudara perhatikan baik-baik ya Untuk S1 saja itu membutuhkan 5,5 tahun Memang ada sekolah teologi tertentu Saudara-saudara yang tidak selama itu Namun pembekalan secara aspek teologis Pendalaman, firman Saudara itu para hamba Tuhan Sudah mendapatkan lebih dari cukup Nah yang lemah saudara Saudara belajar namanya itu homiletika Ilmu berkhutbah Itu 2 SKS mungkin 4 SKS Sangat sedikit Sementara cara penyampaian saudara-saudara Itu adalah sesuatu yang paling di muka Paling di depan Kalau di dalam bisnis itu namanya Bagian marketing Bagaimana saudara menyajikan Saudara sekarang Mahasiswa-mahasiswa yang di bidang Yang di bidang kreatif tersebut Saudara punya fungsi dan tugas Untuk menjelaskan tentang perusahaannya Segala sesuatunya Itu di bagian marketing Sehingga saudara Yang disebut dengan kotbah kreatif adalah Bagaimana Anda menyajikan Bagaimana Anda seorang Sebagai seorang koki Mengolah pendalaman firman Eksegesenya Dan segala macamnya Lalu itu disampaikan Setelah saudara sesuatu yang baik Cara penyampaiannya itu Kemudian sulit diterima Maka kemudian Sangat disayangkan Jadi Anda sebagai seorang dokter Obatnya bagus Namun pasien Tidak mau mencernanya Maka obat sebaik apapun Tidak akan menyembuhkan Penderita yang sakit Atau pasien Kalau dia tidak minum obat itu Demikian juga Dengan Dengan jemaat Jadi saudara Perjuangan besar Untuk rekan-rekan Hamba Tuhan Pendeta Untuk terus Membekali diri Termasuk saya juga Terus membekali diri Saya akan membagikan Apa yang saya tahu Ya bagaimana Saudara itu namanya Khotbah kreatif Salah satunya Saudara Dari sekian banyak Di dalam berkhotbah itu Perlu memperhatikan Dinamika Perlu memperhatikan Artikulasi Ucapan yang jelas Perlu memperhatikan Tempo bicara Perlu memperhatikan juga Ya Butir-butir Di dalam berkhotbah Susunan dari awal Sampai kepada akhirnya Namun adalah salah satu yang Saudara sering saya pakai Itu alat peraga Mari saudara Kita akan coba Ya Saya akan mulai Misalkan Tentang pemeliharaan Allah Bagaimana Allah itu Memelihara kita Dan Allah itu Menjaga kita Dengan penjagaan Yang sempurna Saudara Waktu jemaat itu Hanya mendengar suara kita Saudara Jemaat bisa ngantuk Tapi waktu Anda Mulai dengan tayangan Kalau Anda misalkan Mulai dengan Tayangan-tayangan Klip Yang ada itu Sudah sangat biasa Tapi saya akan Mencoba saudara Dengan tebak gambar Namanya Dan kalau saya bertanya Kepada jemaat sekalian Ya jemaat-jemaat Kita mau bicara tentang Pemeliharaan Allah Coba perhatikan Gambar apa disini Dan kalau saudara Saya mengatakan Gambar apa disini Itu fokus Langsung Menghadap ke depan Lalu karena gambar ini Tidak jelas Membutuhkan berpikir Kalau saya memberikan Gambar yang langsung Jelas ya Nah itu tidak menarik Tapi kalau ini Dibutuhkan berpikir Dibutuhkan menebak Ya coba saya tanya Sudah-sudah tebak Yang disini Gambar apa ini Anda mungkin menjawab Ini rumput Namun saya menjawabnya Ini adalah Sapi Makan rumput Lalu jemaat bertanya Itu Sapi nya Gak ada cuman rumput Ya Sapi nya sudah kenyal Dia barusan lewat Saudara ini Seakan-akan Sebuah Candaan ya Namun saudara Itu menarik Bisa membuat Jemaat itu Tertawa Lalu mengapa Sapinya itu Sesudah makan rumput Dia berjalan Saudara ini Gambaran bahwa Begitu banyak Saudara rumput Yang bisa dimakan Oleh sapi Ya tidak di satu tempat Dia bisa kemana saja Kalau Allah bisa Memberkati ya Burung-burung Seperti dalam Jilmatius Burung di langit Bunga di padang Sapi juga dengan Rumput Bukankah Allah itu Menyertai kita itu Dengan Cara yang Sangat luar biasa Saudara dengan Cara-cara seperti ini Dari ribuan cara Itu akan Menarik Ini namanya itu Tebak gambar Lalu saudara yang kedua Di dalam saat Situasi yang sulit ini Selain Allah memelihara kita Saudara ingat juga Bahwa Kita sebagai orang Percaya itu Harus saling menguatkan Saling menopang Saling mendukung Nah waktu saudara Bicara tentang Kotbah Saling menopang Saling menguatkan Saling mendukung Saudara bicara Dalam waktu yang cukup lama Itu jemaat ngantuk Tapi waktu dijeda Mulai jemaat ngantuk Anda keluarkan Dengan sebuah Tebakan gambar Mari jemaat Yang dikasih Tuhan Waktu kita berbicara Tentang pemeliharaan Allah Dan aspek yang kedua Adalah Pemeliharaan Allah Juga harus diwujudkan Di dalam bentuk Bagaimana Kita saling memperhatikan Itu juga bentuk Pemeliharaan Allah Kita punya tugas Tidak hanya mendapatkan Pemeliharaan Allah Namun Anda dipanggil Untuk saling menjaga Saling memelihara Saling menolong Saya punya sebuah gambar Nah ini tebak gambar Lagi Gambar apakah ini Maka saudara Jemaat yang mulai ngantuk Dia harus lihat ke depan Gambar apa ini Saudara sulit ditebak Mungkin saudara anggap Ini oh ini kepala Daripada serangga tertentu Ya Saudara silahkan Saya katakan Ini adalah bentuk Sebuah persahabatan Dimana tatkala Ya Satu rekan kita itu Mengalami kesulitan Kita tidak tinggalkan Ini dengan gambar ini Nah sambil kita khotbah Lalu jemaat berpikir Ini gambar apa ya Nah ini akan terperhatikan Ya Sebuah dosa besar Buat jemaat Adalah dengar khotbah itu Saudara tertidur Dan sebuah dosa juga Buat hamba Tuhan Kalau anda khotbah Membuat jemaat tertidur Nah itu juga sama-sama salah Sementara khotbah itu Seminggu sekali Waktu sangat pendek Inilah sebuah persahabatan Lalu ditanya Gambar apa ini Ini bukan gambar kepala serangga Ini gambar Dua ekor tikus Yang dikejar kucing Lalu mereka Berlari-lari Kalau mereka bisa bicara Silahkan anda Kemudian Visualisasikan Atau diilustrasikan Dengan lebih hidup Ayo kita pergi Bersama-sama Kayak buat sekolah minggu ya Lalu tikus ini Berlari Untuk masuk ke dalam Sebuah lubang Persembunyian Yang dimana Itu tikus bisa masuk Namun kucing Tidak bisa masuk Itu namanya Lubang persembunyian Lubang perlindungan Ya Sudah perhatikan baik-baik Ya itu ekor tikus Dan itu adalah Bagian badan tikus Dilihat dari belakang Itu yang hitam Itu lubangnya Masih bisa paham? Kalau anda belum paham Silahkan dipause dulu Dilihat lagi Kemudian Saudara lanjut kembali Dilihat tayangan ini Saudara bisa paham? Ya Jadi saudara ini adalah Sebuah cara Dan ada banyak ribuan Cara Saudara selain Kalau saya bawakan Renungan Kotbah suka bermain Sulap Ya karena itu Keterampilan yang Saya kuasain Anda bisa Mengekspresikan Cara membawakan Firman Tuhan Dengan karakteristik Yang anda punya Ya Ada saudara hamba Tuhan Yang pintar nyanyi Sebelum kotbah Dia bernyanyi Ada hamba Tuhan Tertentu yang saya ingat sekali Pandai main seksofon Nah dia Di tengah-tengah kotbah Dia main seksofon Dia bermain musik Itu adalah Cara kreatif Jadi saudara-saudara Ya para hamba Tuhan Para pendeta Penginjil Bukan saya menggurui Cuma minimal Bersama-sama belajar Untuk lebih maju Sehingga mimbar itu Memang jadi bagian Tanggung jawab Tidak hanya buat hamba Tuhan Jemaat Dan salah satu yang terpenting Anda terus belajar Membekali diri Dan perlu Ada sebuah tim Yang saling mendukung Saya adalah Satu bagian Yang mungkin bisa berbagian Membantu Menyiapkan Anda berkotbah Dengan yang saya bisa Teman lain juga Mungkin bisa menolong saya Di bagian yang dia kuasai Untuk menolong saya berkotbah Saudara Semoga Mimbar Di gereja-gereja Walaupun lewat kotbah Live streaming ini Bisa membantu kita Semakin lebih kreatif Semakin lebih pandai Dilah menyajikan Dan kebenaran firman Allah itu Bisa diterima Oleh jemaat Dengan lebih baik Saudara-saudara Salam Kotbah Kreatif Tuhan memberkati Tuhan memberkati